Dan saat pesawat mendaki dengan curam, kecepatan udara mereka turun drastis. Dalam hitungan detik, mereka melambat menjadi hanya 99 knot. Ini terlalu lambat untuk mempertahankan penerbangan. G-Force akhirnya terangkat. Eldar pun bergegas keluar dari kursi kapten. Halo, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Di video kali ini akan menceritakan mengenai insiden kecelakaan pesawat Rusia yang memakan korban hampir 80 orang. Pesawat canggih yang baru di-launching dan merupakan mimpi dari Rusia untuk menjadi salah satu negara dengan penerbangan modern pun musnah. Kecelakaan terjadi hanya karena kekonyolan dari seorang ayah yang bangga akan putra-putrinya yang saat itu masih di bawah umur dan dibiarkan membawa pesawat yang syarat akan penumpang. Rasa puas diri membawa salah satu bencana udara paling tragis dalam sejarah. Lalu bagaimana kronologis ceritanya? Langsung aja yuk, kita simak videonya. Di Rusia, pada tahun 1990-an, dikenang sebagai masa-masa yang sulit, ketidakstabilan, dan juga tragedi. Hal ini disebabkan karena adanya kekacauan politik dan inflasi yang tidak terkendali. Kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok menyebar ke seluruh Rusia. Tidak ada industri yang lolos dari pergolakan. Termasuk salah satunya adalah maskapai penerbangan Aeroflot. Aeroflot yang dulunya memiliki dan mengoperasikan setiap pesawat sipil di Uni Soviet, dipecah menjadi beberapa dan dijual kepada pemilik swasta. Aeroflot hanya menyisakan armada inti pesawat jarak jauh yang sebagian besar hanya melayani rute internasional. Aeroflot kemudian berusaha untuk melepaskan reputasinya dari pesawat yang tidak nyaman dan memiliki layanan yang buruk menjadi maskapai modern yang tidak hanya akan meningkatkan reputasi internasional Rusia, tetapi juga menormalkan jadwal terbang dengan Aeroflot sebagai sarana perjalanan yang layak bagi para pebisnis dan juga wisatawan dari seluruh dunia. Saat itu, manajemen Aeroflot hanya melihat satu solusi, yaitu membeli pesawat barat. Hingga pada tahun 1992, maskapai penerbangan Rusia Aeroflot membuka diri kepada dunia dengan armada Airbus A310 yang baru dibeli. Airbus A310 adalah pesawat barat pertamanya yang dilaunching sebagai upaya untuk memposisikan dirinya menjadi maskapai penerbangan Rusia yang modern. Namun, mimpi ini terbukti sangat singkat. Singkat cerita, pada malam hari tanggal 22 Maret tahun 1994, awak pesawat Aeroflot penerbangan 593 ke Hongkong melapor untuk bertugas di Bandara Internasional Seremetyevo, Moscow, di mana sebelumnya penerbangan menggunakan pesawat Airbus A310 yang tiba dari London dengan beberapa penumpang lanjutan, sekitar 63 orang di dalam pesawat. Mereka akan bergabung dengan 12 kru, termasuk 9 pramugari dan 3 kru kokpit tambahan. Menjadi pilot di layanan Internasional Aeroflot memiliki beberapa keuntungan tertentu. Di antaranya adalah tiket gratis atau potongan harga yang sangat besar untuk keluarga pilot, serta kesempatan bagi istri dan anak-anak kru pesawat A310 untuk melihat dunia pada saat sebagian besar orang Rusia tidak mampu. Di malam tanggal 22 Maret inilah, Kapten Kudrinsky menggunakan keuntungan ini untuk membawa anak-anaknya dalam perjalanan pertama mereka ke luar negeri. Mereka adalah Eldar Kudrinsky yang saat itu berusia 15 tahun dan adik perempuannya bernama Yana Kudrinsky yang saat itu berusia 12 tahun. Mereka termasuk di antara 63 penumpang, di mana mereka dibawa pengasuhan pilot Aeroflot yang sedang tidak bertugas, yaitu Vladimir Makarov. Pada pukul 13.39 PM, penerbangan 593 lepas landas dari bandara Seremetjovo dengan ketinggian sekitar 10.100 meter. Kapten Danilov dan co-pilot Piskaryov berada di kendali dan akan tetap demikian selama beberapa jam ke depan. Pada saat rekaman suara kokpit dimulai pada pukul 17.26 PM, Kapten Danilov menyerahkan kursinya kepada Kapten Kudrinsky yang akan bertugas membawa pesawat hingga ke Hong Kong. Sementara co-pilot Piskaryov masih berada di kursi kanan. Lalu pada pukul 17.40 PM, Kapten Kudrinsky membuka kokpit untuk membawa anak-anaknya masuk, ditemani oleh pilot yang saat itu sedang tidak bertugas, yaitu Vladimir Makarov. Yana dan Eldar pun memasuki kokpit atas ajakan ayah mereka untuk melihat keadaan kokpit pesawat yang canggih untuk pertama kalinya. Mereka sangat antusias dan gembira serta terpesona oleh beragam tampilan yang terkomputerisasi. Hingga pukul 00.43 PM, Kapten Kudrinsky bertanya kepada putrinya, apa kamu mau duduk di sini? Sambil menunjuk ke kursi yang saat itu ia duduki. Atas ajakan ayahnya, Yana pun naik ke kursi kiri yang telah dikosongkan sang kapten. Karena merasa sulit untuk bisa melihat ke depan, Yana pun meminta agar kursinya dapat dinaikkan. Akhirnya permintaan tersebut dikabulkan oleh ayahnya. Kudrinsky pun menyesuaikan tinggi tempat duduk sang putri agar dapat melihat lebih jelas ke depan dashboard. Setelah beberapa menit, Kapten Kudrinsky menawarkan pada putrinya, apakah ia mau mencoba memegang kendali pesawat? Yana pun dengan gembira mengiakannya. Saat Yana meletakkan tangannya pada kolom kontrol, ayahnya berdiri di antara kursi pilot, meraih panel kontrol autopilot, dan mengganti mode kontrol lateral autopilot dari navigator ke heading select. Sepanjang penerbangan, pesawat telah terbang dengan autopilot, di mana saluran vertikalnya dalam mode penahan ketinggian untuk menjaga agar pesawat tetap berada pada ketinggian 10.100 meter. Setelah membiarkan pesawat berbelok ke kiri selama beberapa waktu, mencapai sudut tepian sekitar 20 derajat, Kapten Kudrinsky akhirnya mengaktifkan kembali mode navigator, dan autopilot secara otomatis memutar pesawat kembali ke kanan untuk melanjutkan rute yang telah diprogram sebelumnya. 7,5 menit telah berlalu, di mana Yana dan ayahnya terlibat dalam percakapan yang hampir terus-menerus, sebelum gadis itu meninggalkan kursi Kapten bergantian dengan kakaknya Eldar. Eldar bahkan lebih antusias dengan pesawat itu. Kemudian ia bertanya, Bisakah aku memutar tombol kontrolnya? Ya, jawab Kudrinsky. Dia mungkin percaya bahwa dengan pesawat pada autopilot, setiap tindakan yang mungkin dilakukan Eldar tidak akan berpengaruh pada jalannya penerbangan. Lalu Eldar segera meletakkan tangannya pada kolom kontrol. Awalnya, autopilot menolak menjaga pesawat tetap pada jalurnya. Namun beberapa detik kemudian, Kapten Kudrinsky mengalihkan autopilot dari mode navigator ke heading select dan menggunakan knop heading untuk memasukkan heading ke kiri menyebabkan autopilot membelokan pesawat ke kiri sesuai dengan input Eldar. Tepian kanan meningkat dari 6 menjadi 15 derajat, kemudian mulai kembali ke kiri saat pesawat meluncur keluar pada arah yang diinginkan. Tapi kali ini, Eldar keluar dari loop, alih-alih membiarkan kolom kontrol berputar di bawah tangannya, ia menahannya di tempat pada 3-5 derajat ke kanan, menyebabkan gaya upan balik meningkat saat autopilot mencoba untuk membelok ke arah lain. Kapten Kudrinsky mungkin telah menyadari masalahnya dan menyuruh Eldar untuk melepaskan atau membelokan ke arah lain. Tetapi saat itu putrinya Yana sedang banyak bertanya kepada Kudrinsky, sehingga mengalihkan perhatiannya. Sementara itu, kekuatan umpan balik pada kolom kontrol meningkat dan saluran lateral autopilot diam-diam terputus. Data penerbangan menunjukkan bahwa Eldar sendiri tidak bertanggung jawab atas terputusnya saluran itu. Kopilot Piskaryov juga memegang kolom kontrolnya, sehingga memungkinkan dia tidak menyadari bahwa autopilot yang mencoba untuk kembali ke kiri dan bukan Eldar. Dengan kolom kontrol, mereka diposisikan beberapa derajat ke kanan tengah dan autopilot tidak lagi mengimbangi. Pesawat perlahan-lahan mulai berbelok ke kanan. Awalnya, dengan kecepatan sekitar 1 derajat per detik. Setelah beberapa saat, bisa jadi Eldar memutar kemudi sedikit lebih jauh dan laju putaran meningkat menjadi 2 derajat per detik. Tidak lama kemudian, pesawat mencapai 30 derajat. Yaitu maksimum normal dalam penerbangan. Dan kemudian terus melaju mendekati 45 derajat. Hebatnya, tidak ada yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan sayap yang tidak mampu mempertahankan daya angkat pada sudut tepian yang tinggi, pesawat mulai turun. Dan dalam hitungan detik, pesawat mulai bergetar secara mengkhawatirkan. Tahan, tahan kolom, tahan! Kudrinsky berteriak pada Piskaryov dan Eldar. Eldar lalu menahan kolom kontrolnya pada posisi netral. Sementara co-pilot Piskaryov berusaha untuk membelokkan pesawat ke kiri. Karena dia melawan Eldar, aliran udara yang terganggu di atas sayap mengurangi efektivitas aileron. Sehingga inputnya tidak efektif. Hingga pesawat terus bergulir ke kanan, co-pilot Piskaryov akhirnya mencoba berbalik ke kanan untuk mengukur responnya. Akibatnya, laju pesawat mencapai 90 derajat dalam hitungan detik. Belok kiri, kata Kapten Kudrinsky. Belok ke kanan, co-pilot Piskaryov pun berkata. Namun dalam hitungan detik, pesawat melampaui kecepatan operasi maksimumnya, memicu peringatan kecepatan berlebih yang menakutkan. Melaju dengan kecepatan 420 knot. Popilot Piskaryov menarik kembali kendalinya, tetapi tarikan kecepatan tinggi menyebabkan G-Force meroket. Struktur pesawat mulai melengkung di bawah tekanan yang sangat besar. Seketika Kapten Kudrinsky berteriak, Eldar, keluar! Pergi ke belakang! Pergi ke belakang sekarang, Eldar! Kau lihat kita dalam bahaya, bukan? Tetapi karena tekanan udara yang begitu kuat, Eldar tidak dapat bergerak. Ia tidak bisa bangkit dari kursinya. Dan saat pesawat mendaki dengan curam, kecepatan udara mereka turun drastis. Dalam hitungan detik, mereka melambat menjadi hanya 99 knot. Ini terlalu lambat untuk mempertahankan penerbangan. G-Force akhirnya terangkat. Eldar pun bergegas keluar dari kursi kapten. Tetapi dia secara tidak sengaja menginjak pedal kemudik kanan yang membuat pesawat menguap tajam ke kanan. Saat Kapten Kudrinsky melemparkan dirinya kembali ke kursi, Kopilot Piskaryov berguling keras ke kiri dan pesawat terhenti. Berputar dan terbalik dengan keras. Meluncur dan berputar menukik ke bawah. Kapten Kudrinsky memompak kemudimaju mundur menahan putaran. Kita akan keluar sekarang. Semuanya baik-baik saja. Kudrinsky berteriak. Pada saat itu, putaran akhirnya berhenti. Dan hidung pesawat naik ke Cakrawala. Mereka masih jatuh dengan cepat. Tetapi laju penurunan mulai berkurang. Akan tetapi, sudah terlembat. Pesawat aeroflot penerbangan 593 menghantam sisi gunung yang tertutup salju. Meromit petak yang mengerikan melalui hutan yang gelap. Pesawat hancur total. Memuntahkan puing-puing ke malam hari dengan kecepatan luar biasa di tengah kilatan api yang besar. Beberapa detik kemudian, puing-puing reruntuhan terakhir yang berterbangan berhenti. Dan keheningan kembali menyelimuti padang gurun Siberia. Kecuali hanya ada suara api yang samar-samar. Para pengendali di Novokuznets bersiap menunggu untuk laporan posisi terjadwal berikutnya dari penerbangan 593. Tetapi, laporan itu tidak pernah datang. Pesawat itu telah lenyap dari layar radar. Dan panggilan mereka ke penerbangan itu disambut dengan keheningan yang menakutkan dari tidak berujung. Mereka menunggu dengan nafas tertahan selama hampir 2 jam sebelum akhirnya mereka menerima kabar buruk. Puing-puing yang terbakar telah terlihat di lereng gunung terpencil sekitar 24 km di tenggara kota Mesdurecens. Sebuah tim penyelamat yang dikerahkan berjalan melalui jalan tanah yang sempit menuju tempat kejadian. Di mana sebuah garis yang terbakar telah terukir di atas bukit pada pemukiman Mali-Majas. Pada saat tim penyelamat mengamankan lokasi, jelas bahwa tidak ada satupun dari 75 penumpang dan awak pesawat yang selamat. Rekaman CVR meninggalkan sedikit keraguan bahwa pilot telah kehilangan kendali saat Kapten Kudrinsky sedang mendemonstrasikan kemampuan pesawat kepada anak-anaknya. Dan bahwa pada berbagai titik, anak-anak itu benar-benar duduk di kursi kapten dan memanipulasi kontrol. Berita ini pun segera bocor ke media, tetapi dalam bentuk yang tidak lengkap dan segala macam rumor pun terjadi. Dengan berbagai surat kabar mengklaim bahwa pilot telah meninggalkan kokpit sepenuhnya dan membiarkan anak-anaknya di dalam kokpit. Dan bukan hanya itu, media juga menyebutkan bahwa Eldar berada di bawah pengaruh obat resep saat mengendalikan pesawat. Upaya pilot yang berulang kali gagal untuk mendapatkan kendali menyoroti pentingnya pelatihan dan pemulihan yang mengajarkan pilot untuk dapat terbang. Meskipun aeroflot adalah yang terbaik dari yang terbaik, tidak ada pilot yang telah menjalani pelatihan ini. Jika mereka pernah, maka hasilnya mungkin akan sangat berbeda. Dari transkrip perekam seorang kokpit yang mengejutkan, akan muncul kisah tragis tentang seorang ayah yang bangga akan dua anaknya yang bersemangat. Akan kendali pesawat yang menyebabkan puluhan nyawa hilang dengan sia-sia. Di mikir vlog kali ini, terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton sampai akhir. Semoga dapat menghibur semua ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye now!